Gus Samsudin, perwakilan warga hingga kepala desa Rejowinangun mengikuti mediasi di Polsek Lodoyo Barat. Mediasi itu digelar usai sejumlah warga demo dengan mendatangi padepokan milik Gus Samsudin. Mediasi antara Gus Samsudin, KDs Rejowinangun dan polisi berjalan cukup alot. Itu karena Gus Samsudin menolak untuk menutup padepokan secara permanen. Mediasi itu berlangsung selama hampir satu jam. Padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penibuan. Mendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tepatnya. Dan saya pun juga ada yang turut menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu ditutup? Kalau saya tidak melanggar hukum, saya tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hukum. Saya akan berpijak dengan kaki saya sendiri, kata Gus Samsudin usai mediasi di Polsek Lobar. Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Dia menegaskan, praktik pengobatan spiritual yang dijalankan selama ini tidak menyalahi aturan ataupun melanggar hukum. Saya mendirikan padepokan ada izinnya, saya juga ada izin praktek dan tempatnya. Kalau saya mendapatkan izin lalu ditutup dari mana dasarnya, kalau saya terbukti melakukan kesalahan baru akan saya tutup, kata Samsudin. Sementara itu, warga bersama pemerintah desa Rejowinangun bersepakat untuk menutup permanen padepokan tersebut. Menurut warga praktik pengobatan yang dijalankan Samsudin selama ini hanyalah penipuan. Menurut warga, banyak orang sakit yang datang berobat ke padepokan itu, namun tidak kunjung sembuh. Terima kasih telah menonton!